Intro Audio Jungle Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi dimanapun berada Terkhusus masyarakat Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Saya sengaja hadir dan berada di lokasi Tebu Tengah Semat Festival Yang berlokasi di lapangan Merdeka Dekat Tanggorajo, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Untuk melihat dari dekat Karena informasinya bahwa pada sore hari ini Itu untuk Tebu Tengah Semat Festival Akan dibuka langsung oleh Bapak PJ Bupati Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Bahwa untuk ukuran Kecamatan Tebu Tengah Hari ini tentunya perlu diapresiasi Karena mampu mengadakan Dalam rangkaian acara HUD RI ke-77 Banyak kegiatan-kegiatan Salah satunya adalah Mengadakan Tebu Tengah Semar Festival Yang nanti insya Allah akan dibuka langsung oleh Bapak PJ Bupati Tebu Informasinya bahwa pada sore hari ini Kita bisa lihat Ini adalah setan-setan yang memang didirikan Untuk meramaikan daripada festival ini Yang akan berlangsung pada hari ini Hari Rabu Kemudian sampai dengan tanggal 31 Juli Tepatnya pada hari Minggu Informasinya bahwa selain PJ Bupati Kemudian para OPD Juga akan hadir Ibu Kapoles Tebu Ibu Fitriya Mega Kemudian Bapak Dandi 416 Bute Lalu Bapak Koramil Tebu Tengah Bapak Kapolsek Tebu Tengah Bapak Camak Nur Hadi SHMH Camak Tebu Tengah Bapak Lurah Beberapa kades yang ada di Kecamatan Tebu Tengah Informasinya akan hadir pada sore hari ini Kita bisa lihat Ini adalah setan-setan Untuk menjual produk Dan lainnya termasuk kain Nah ini kita bisa lihat Ini adalah kain khas Daripada Batik Jambi atau Batik Tebu Yang sengaja dipamerkan juga Pada sore hari ini Informasi yang bisa kami sampaikan Bahwa dalam menyambut Bot RI ke 77 Memang kalau kita lihat Itu Setelah dua tahun Bangsa kita mengalami pandemi COVID-19 Maka semuanya pada hari ini Sudah untuk keran-keran sendiri Kerapean dan mengumpulkan orang Sudah dibuka Dan ini tentunya disambut dengan gembira Oleh masyarakat Kabupaten Tebu khususnya Bangsa Indonesia pada umumnya Baiklah itulah yang bisa kami laporkan Sementara Nanti kita akan menunggu detik-detik kedatangan Dari para pejabat Teras Kabupaten Tebu Di antaranya adalah P.J. Bupati Tebu Bapak Haji Aspan ST Kemudian Kapolres Tebu Ibu AKBP Petria Mega MPSI Kemudian Bapak Dandim Bute Lalu Beberapa pejabat kecamatan Beberapa kepala OPD Informasinya pada sore hari ini Akan ikut meramekan daripada pembukaan Ini adalah situasi Di sekitar lokasi jelang pembukaan Daripada Tebu Tengah Smart Festival Kita lihat Puluhan Kalau untuk ratusan mungkin kurang Setan-setan berdiri Untuk menjanjakan dagangannya Dan produknya Pada Tebu Tengah Smart Festival ini Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat untuk kita semuanya Sukses selalu negri Tentunya Admin pada sore hari ini Mengucapkan selamat Kepada kecamatan Tebu Tengah Yang Pada HUT RI ke-77 Telah Bisa Mengadakan Tebu Tengah Smart Festival Mudah-mudahan Acara ini Dari awal hingga akhir Bisa Sukses tentunya Itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Salam Hal yang bisa kita sampaikan juga Bahwa ini adalah setan Saya mengunjungi salah satu setan Yang ada di lokasi Daripada Tebu Tengah Smart Festival Ini adalah setannya Daripada Puskesmas Tebu Tengah Yang hari ini Ibu dokternya Langsung berada Di tengah-tengah Penunggu setan Dan tentunya ini mendapatkan Apresiasi Karena di antara sekian banyak Tentang setan yang berdiri Pada hari ini Ternyata Untuk Puskesmas Tebu Tengah Hari ini Ikut andil Yaitu dengan Mendirikan setan Untuk pelajaran kesehatan Di lokasi ini Ini adalah situasi Daripada Bapak-bapak Yang menunggu Kedatangan Daripada Pejabat Tebu Yang Sebentar lagi Tentunya Akan mulai Berdatangan Karena jam sudah Menunjukkan Pukul 16 Waktu Kita bisa lihat Ini adalah Ibu Kapores Ibu AKBP Fitria Mega MPSI Yang hari ini Berkenan hadir Untuk Melihat Secara langsung Atau menghadir secara langsung Yaitu Pembukaan Daripada Tebu Tengah Semar Festival Luar biasa Dan ini kita bisa lihat Ini adalah Bapak Dandim Bapak Dandim Ini adalah Bapak Dandim Yang baru Kalau tidak salah Bapak Lieutenant Kolonel Infanteri Evin Langsung bersalaman Dengan beberapa Kepala OPD Yang menunggu Kedatangan beliau Itu saja Mari sama-sama Kita lihat Jalannya Daripada Pembukaan Tebu Tengah Semar Festival Pada Hari ini Salam Terima kasih selamat menikmati 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 tokoh selamat menikmati 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 Selamat menikmati